Anda kembali dalam kompas sumut, sodara di Sumatera Utara, tiga kabupaten kota belum melaksanakan PTM. Keputusan ini dibuat karena tiga daerah tersebut masih berstatus PPKM Level 4 dan Jona Merah. Rencana pembelajaran tatap muka di Provinsi Sumatera Utara akan berlangsung pada bulan September. Dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, sekolah yang akan memperlakukan PTM harus terlebih dahulu memenuhi syarat dan diverifikasi oleh tim Satgas COVID-19. Untuk pembelajaran tatap muka masih berlangsung secara terbatas. Jumlah murid yang hadir dibatasi hanya 50 persen. Selain itu, fasilitas sekolah yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan juga harus tersedia. Pelaksanaan PTM ini tidak menjadi kewajiban bagi peserta didik. Pihak sekolah juga wajib melakukan pembelajaran jarak jauh, guna memfasilitasi peserta didik yang belum dapat hadir. Selain kesiapan dari pihak sekolah, pembelajaran tatap muka secara terbatas yang durasi belajarnya berlangsung selama dua jam hanya akan berlangsung di daerah dan dengan status PPKM Level 2 dan 3 yang bebas dari zona merah. Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara Irman Umar mengatakan, Kota Medan dan Pematang Siantar yang saat ini masih melaksanakan PPKM Level 4 tidak akan melaksanakan PTM. Begitu juga dengan Kabupaten Toba. Meski memberlakukan PPKM Level 3, Kabupaten Toba belum dapat melaksanakan PTM sebab berada di zona merah penyebaran penyakit COVID-19. Untuk daerah yang Level 4, untuk yang zona merah di tiga Kabupaten di Sumut, itu semua pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh. Yang bisa diberikan peluang PTM terbatas adalah tidak berada di zona merah, tidak berada di Level 4. Kemudian untuk Kabupaten, walaupun dia tidak di Level 4, apabila ada kecamatan yang berada di zona merah, maka ini juga tidak digunakan. Selanjutnya, proses izin PTM di Kabupaten Kota dilakukan verifikasi oleh Sargas Kabupaten Kota Mahdi Masing. Guna mendukung PTM, para tenaga pengajar juga sudah mendapatkan vaksinasi. Dari data yang ada, pencapaian vaksinasi untuk tenaga pengajar telah mencapai 85 persen. Sementara untuk vaksinasi peserta didik bukan menjadi kewajiban untuk mengikuti PTM.